Intro Pemirsa BPS Provinsi Jambi kembali merilis pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2023. BPS mencatat pada triwulan 1 ini, ekonomi Provinsi Jambi tumbuh yakni mencapai 5%. Hal ini didorong dari produksi lapangan usaha. BPS mencatat ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 1 tahun 2023 tumbuh sebesar 5%. Pertumbuhan ini tercatat dari sisi produksi lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,15%. Sedangkan dari sisi pengeluaran komponen pembentukan modal tetap bruto tumbuh tertinggi sebesar 6,89%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Agus Sudibio mengatakan, tidak berlakunya lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mendorong peningkatan aktivitas pengangkutan komoditas unggulan. Selain itu juga terjadinya peningkatan akomodasi dan makan minum, sehingga terjadi peningkatan jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang. Sedangkan menurut lapangan usaha, tiga leading sektor unggulan di Jambi yakni pertanian, pertambangan perdagangan masih tumbuh positif. Sementara itu dari sisi pengeluaran, komponen PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi. Hal ini didorong oleh pengerjaan proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA dan eksplorasi pertambangan. Sebagai penyumbang utama dari PDRB dari komponen pekeluaran ekspor tumbuh sebesar 5,13% dan konsumsi rumah tangga sebesar 3,23%. Dari sisi distribusinya terhadap PDRB, menurut pengeluaran ekspor dan konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen yang memiliki distribusi paling besar, yaitu masing-masing 64,28% dan 42,41%. Perlunya peningkatan pendapatan masyarakat supaya semakin meningkatkan distribusi dari konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tumbuh cukup solid, sebesar 5,00%. Tentunya ini upaya bersama dari semua pihak bagaimana bisa menjaga momentum dan bisa menjaga hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Secara kuartal kan kita ada penurunan ya Pak? Ya, secara kituki artinya kita bicara Triwulan 1, 2023 dibandingkan dengan Triwulan 4, 2022. Itu memang polanya, pola kalau kita bicara time series itu musiman gitu ya, seasonal. Artinya memang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Triwulan 1 di awal tahun pasti terkontrasi. Karena pembandingnya adalah dengan Triwulan 4 tahun sebelumnya. Di mana kita tahu biasanya di Triwulan 4 itu kan dari sisi pajak, dari sisi segala macam pengeluaran juga biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan Triwulan 1, 2023. Kalau Triwulan 1, 2023 beberapa ini kan penyerapannya belum maksimal. Beberapa dinasinsasi atau kementerian lembaga juga penyerapannya belum maksimal. Kalau dari sektor pendorong sendiri Pak? Ya, kalau kita bicara 5,00 itu tadi, share utamanya itu kita lihat di grafik sementara ya. Saya cek ini ya. Untuk lapangan usaha itu, kita tidak bisa mengkiri bahwa pertambangan itu memberikan share terbesar sebanyak 2,25%. Tapi nanti teman-teman cross-check pertambangan yang dimaksud ini komoditasnya pas jahat. Jadi jangan diasosiasikan dengan batubara ya. Karena di sana ada minyak bumi, ada lignit, ada batubara, ada gas dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa download di ekspor-impor yang kita rilis tiap bulan tuh. Itu kan ada datanya tuh. Agus juga mengatakan, rilis BPS saat ini merupakan sejarah bagi pihaknya. Pasalnya semua stakeholder provinsi Jabi hadir untuk mengikuti perkembangannya. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jabi.